Kita tiba di tutorial ke-6, yang ini tentang text field. Mari kita lihat. Apa itu text field? Text field adalah versi edit text yang lebih karya akan visual settingnya. Jadi ada dua jenis text field. Text field bentuknya field, field text field seperti ini, serta bentuknya yang outline. Outline itu ada garisnya. Jadi Anda bisa pakai salah satu kedua text field ini. Sebenarnya text field ini adalah terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen visualnya. Dan yang kedua adalah edit text-nya, di mana kita bisa mengisi dan membuat program di dalamnya. Ini adalah anatomi dari text field. Jadi Anda bisa lihat, kita bisa kasih leading icon. Nomor dua ini leading icon di dalam sebuah text field. Kita bisa kasih trailing icon, icon di ekor. Kita bisa kasih nomor 9 ini, supporting text, helper text. Dan bahkan kita juga bisa kasih label text. Ini nomor 4 ini. Bentuk dari text field itu macam-macam. Kita akan mencoba text field di alaman profile yang sudah kita buat. Silakan kalian tambahkan empat buah text field di dalamnya. Kalau di Android Studio, nama text field-nya tidak ada, tapi nama widget-nya adalah text input layout. Langsung saja ya, kita buka layout ini. Profile Anda cari, text input layout. Drag and drop ke layar. Seperti ini. Nah, cantalkan di bawahnya profile. Hati-hati ya. Hati-hati ketika Anda menggeser-geser. Kenapa demikian? Karena sebenarnya text input layout ini ada dua bagian. Ada dua objek. Text input layout sebagai wrapper-nya, serta edit text sederhana di dalamnya. Oleh karena itu, di sini untuk meng-constraint-constraint-nya, saya lebih suka pakai cara yang ada di sini. Jadi ini saya ganti jadi 24, 24. Jarak dengan atas saya set 16. Lalu width-nya saya set match constraint. Nah, jadilah seperti ini. Ini kebetulan default-nya adalah menggunakan outline box. Tapi kalau Anda mau ganti tampilannya, entah tampilan yang field atau outline box, sama Anda ganti melalui style, kemudian Anda pilih widget material 3, material 3 outline. Ini bukan material komponen ya, tapi material 3 text input layout yang outline box. Tapi default-nya sudah outline, jadi kita tidak perlu melakukan itu. Oke, ini coba saya cek. Nah, ini ya. Style-nya sudah pakai yang versi outline box material 3. Pernama-tama adalah kita mau mengganti hint. Kenapa? Karena kita mau sesuaikan menjadi seperti ini. Ada email, full name, password, dan repeat password. Jadi yang pertama, kita cari hint. Hint enable-nya saya centang. Hint animation-nya saya centang. Hint-nya saya ganti. Email. Nah, Anda lihat. Ada tumpukan teks di sini. Karena baik text input layout maupun text input edit text sama-sama punya hint. Jadi kalian klik edit text yang bawah, ada di dalamnya. Di dalamnya. Nah, hint-nya ini saya hapus. Sehingga muncullah seperti ini. Oke? Seperti itu. Nah, kalian juga bisa mengubah di text-nya bahwa ini diperuntukkan untuk ini susah ya. Peruntukan untuk mengisi ini dia, input type. Email. Jadi ini Anda klik. Anda cari. Pilihannya sedikit sekali ya. Text. Oke. Oh, ternyata disembunyikan di bawah. Text email address. Kita pilih yang text email address. Oke. Itu ya. Jadi tujuannya nanti supaya pada saat ditekan user, maka user akan tahu bahwa ini keyboard yang muncul adalah untuk mengisi email address. Oke. Selanjutnya kita drag and drop lagi text input layout yang baru. Kali ini saya akan copy paste. Saya klik di sini ya. Control C. Lalu saya klik constant layout. Saya tekan Control V. Nah, kemudian saya ini triknya ya. Supaya nggak kacau balau. Di text input layout yang baru ini Anda track. tarik ke bawah. Ininya ya. Cantolannya kalian tarik ke bawah. Cantolnya di bawah. Sehingga muncul jarak semacam ini. Lalu cantolan yang atas Anda tarik di bawahnya email. Oke. Nah, sekarang tinggal dihapus. Cantolan yang bawah. Cantol yang atas kita cari. Kasih jarak 8. Ya, seperti itu. Selesai. Jadi ini yang text input layout yang atas. Ini text input yang lewat bawah. Anda boleh kasih ID ya. Supaya membedakan atas dan bawah. Ini adalah email. Yang atas ini adalah full name. Full name. Nah, untuk yang full name. Inputannya adalah text person name. Ya, ini aja deh. Text person name. Lalu untuk hintnya. Hintnya Anda ganti jadi full name. Seperti yang ada di slide. Baik. Berikutnya adalah password ya. Password dan repeat password. Ceritanya sama teman-teman. Kalian klik yang atas ini. Control C. Klik constraint-nya. Control V. Lalu tarik ke bawah. Ininya ya. Tarik ke bawah. Lalu yang atas ini tarik di bawahnya. Full name. Lalu Anda tinggal hapus yang bawah. Kasih jarak dengan yang atas 8. Nah, berarti ini Ini harus diganti menjadi password. Tapi sepertinya kayaknya ngebug lagi nih teman-teman ya. Text password. Refactor. Nah, dua-duanya berubah nih. Dua-duanya berubah. Nah, ini harus kita berubah lewat code ya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Yang bagian atas ini ya. Jadi Ini full name Password. Yang ini aja ya. Saya ganti. Sorry. Yang atas ini saya ganti jadi full name. TXT Full name. Nah, seperti ini. Coba saya cek kembali. Ya, ini sudah benar. Ini full name. Ini password. Oh, kebalik ya. Kebalik, kebalik. Berarti ini Password. Dan yang bawah yang ini Ini harusnya full name. Oke, kita lihat kembali yang atas yang bawah password yang atas full name. Yang bawah ini hitnya kita ganti kita ganti jadi Password. Sedangkan yang bawah full name. Inputannya yang ini kita rubah input type-nya menjadi password. Password. Nah, ini text password. It's text password. Nah, seperti itu. Text-text password. Oke. Kemudian kita lakukan lagi teman-teman. Tekan ctrl-c lagi. Ctrl-c layout-nya di paste kembali. Nah, kali ini kita akan cantalkan ke bawah. Oke. Ini kayaknya kembali lagi kacau. Masuk ke code-nya lagi di bagian atas kali ya. Di sini ini ya. Paling atas ini saya ganti jadi repeat password. Masuk ke design. Apakah betul? Ya, betul. Ini repeat password. Kita cantongkan dia di bawahnya password. Jangan lupa untuk menghapus yang bawah. Kasih jarak 8. Oke. Hint-nya saya ganti menjadi repeat password. Seperti yang ada di slide. Seperti ini. Oke. Nah, teman-teman kita bisa nambahkan trilling icon untuk masing-masing text field ini. Kita juga bisa mentogel password. Show hide password. Meng-clear text. Dan sebagainya. Dropdown dan sebagainya. Nanti saya akan coba satu persatu. Nah, kita perlu icon ya. Seperti yang di lihat di sini. Ada trilling icon untuk email, full name, sama password. Kita perlu icon baru. Anda masukkan throwable new factor asset. Coba cari email. email. Oke. Finish. Nah, kita klik yang email. Hati-hati. Kliknya bukan edit text-nya, tapi text input layout-nya, pair-nya, wrapper-nya. Lalu Anda cari property ini. Property and icon mode. and icon mode. Anda searching aja and icon. Begini ya. And icon drawable-nya adalah email. gambar email. Lalu and icon mode-nya kita pilih yang custom. Ya, seperti ini. Jadi, custom itu artinya kita bukan berupa reset password, juga bukan clear text. Kalau non itu benar-benar menghilangkan. Kalau drop-down itu dia akan berubah seperti spinner. Drop-down. Jadi, kita tidak bukan itu semua, tapi kita custom. Custom biasa. Muncullah gambar ini. lakukan hal yang sama untuk yang full name. Full name menggunakan drawable person. Kita sudah punya klik full name-nya, klik parent-nya, cari and icon yang person, and icon mode-nya Anda pilih custom. Sedangkan password, and icon mode-nya kita ganti jadi password toggle. Lakukan hal yang sama untuk yang bawahnya. Password toggle itu kalau dipencet icon-nya dia akan toggle antara visible atau masking password. Tampil atau tidak tampil password-nya. Seperti yang Anda lihat di situ. Nah, saya akan coba jalankan dulu tampilannya di layar seperti apa bentuknya kita coba run. alaman profile. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman ya. Kalau saya klik email, maka keyboard-nya keyboard email. Kalau saya klik full name, maka tidak ada add-nya. Karena kita input style-nya menggunakan full name. Kalau saya klik password, seperti ini. kita bisa toggle ini. Toggle password-nya. Kita bisa toggle. Itu ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan saja karena cukup pendek yang berikutnya, yakni yang ketujuh, yakni tentang button. Button itu sebenarnya ada beberapa jenis untuk kastanya. Button itu punya banyak, ada berbagai macam kasta. saya coba tampilkan ke kalian website ini. Ctrl-C. Kita buka jenis-jenis button. Nah, button itu ada yang bentuknya elevated, ada bentuknya fill, fill tonal, outline doang, ada bentuknya text, ada bentuknya icon doang, ada bentuknya segmented, model seperti ini, ada yang FAB, ada yang extended FAB. Nah, bagaimana memilih button? Button apa yang harus saya pakai? button itu punya kasta, jadi untuk button yang super penting, maha penting, primary, biasanya untuk sesuatu yang sering dilakukan di dalam layar tersebut, maka kalian bisa pilih extended FAB, FAB atau fill button. Anda bisa pilih ini, extended FAB, FAB atau button yang model fill. Kemudian yang priority kedua, priority medium, jadi lumayan penting, tapi tidak sangat-sangat penting, yang bisa di-click user dan tidak mengganggu tampilan di layar, maka kalian bisa pakai pilihannya outline, elevated, atau filled. Outline itu yang ini, elevated yang ini, ataupun filled yang ini. Kasta yang paling rendah adalah untuk button-button yang tidak terlalu penting, tidak penting, artinya kalau user tidak mengklik, tidak mengapa-ngapain, tidak masalah juga user tidak mengklik, jadi low emphasis button ini, kita bisa pakai text button, segmented, ataupun icon, seperti ini, icon favorite, icon like, kalau user tidak mengklik, tidak masalah juga, ataupun icon text, jadi teman-teman, ini adalah button-button yang punya kasta, punya cara pemakaian yang berbeda-beda. Nah, ini saya kasih lihat contoh yang lain, jadi ini adalah sebuah card, sebuah card yang mana di situ ada important, most important button-nya menggunakan apa ini, extended floating action button yang selalu nongol, walaupun kita scroll, yang lumayan penting juga adalah field button yang ini, view entry, dan yang paling tidak penting adalah text button, related article, ini contohnya, penerapannya. Nah, teman-teman, untuk mengganti antara outline, button binormal, button elevated, dan sebagainya, sekali lagi, kita bisa ganda-ganda lewat style. Default-nya adalah field ya, kalau kita drag and draw button, default-nya adalah field. Oke, nah, kita tambahkan dua tombol ini di layar, langsung saja drag and drop dua tombol, satu, dan dua. Oke, kalian lihat ya, default-nya adalah field button, jadi ini saya akan cantolkan, ini juga saya cantolkan, kita ganti text-nya update profile, update profile, update profile, yang satunya adalah change password, ini adalah change password, change password ini saya anggap tidak penting sekali, jadi saya ganti style-nya, style-nya di sini Anda bisa lihat ya, dia pakai default-nya button ya, Anda bisa ketik widget, widget.material3.button.txt, ya, text button, nah ini, nah bentuknya akan jadi kayak text, yang ini, nggak saya ubah, karena dia fill button-nya sudah sesuai, oke, itu ya teman-teman ya, jadi ini coba saya jalankan ulang, oh ya, sudah satu hin lagi, ini sudah lumayan panjang ya, lumayan panjang ininya, apa, panjang halamannya sudah lumayan panjang, jadi Anda perlu scroll view, untuk mengantisipasi user yang layarnya tidak panjang ya, Anda bisa drag and drop scroll view ke frame layout, lalu si constraint kita jemplungin ke dalam scroll view, nah seperti ini, scroll view-nya Anda bisa set dia, agar hit-nya match parent, lalu constraint-nya bisa kita set agar match parent juga, seperti ini teman-teman ya, sekarang saya akan coba play kembali, ke emulator, launching on devices, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya, profile, berhubung layar saya terlihat semua, jadi scrollnya tidak akan bekerja di sini, oke, password, full name, ya, nothing happen ya, kalau di klik, nah ini penerapan material design untuk halaman profile-nya, berikutnya kita bikin card playlist ya, card playlist item card view menggunakan antara penerapan material